Perusahaan ekspedisi JNE buka suara soal tudingan penimbunan bertonton beras bantuan dari Presiden Joko Widodo yang ditemukan di Depok, Jawa Barat. Dalam konferensi pers yang digelar kamis kemarin, kuasa hukum JNE Hotman Paris mengungkapkan kliennya telah menjadi korban fitnah. Menurutnya, JNE memang bertugas sebagai pengantar sekitar 6.000 ton beras bansos tersebut secara door-to-door ke masyarakat. Hal ini berdasarkan kontrak JNE dengan perusahaan Store & E-Logistik Indonesia sebagai rekan bulog dalam penyaluran bansos pada Mei hingga Juni 2020 silam. Hotman mengungkapkan, dari 6.000 ton yang harus diantarkan, hanya 3,4 ton yang rusak atau sekitar 0,05 persen. Agar tak disalahgunakan, maka beras rusak tersebut akhirnya dikubur. Pihak JNE mengklaim telah menggantikan seluruh beras rusak tersebut dengan beras berkualitas untuk diberikan kepada keluarga penerima manfaat sesuai perjanjian. Tentu Anda maklum, 6.000 ton begini diangkut, kemungkinan rusak kan pasti ada. Maka setiap ada kerusakan, JNE meminta lagi kepada SSI beras baru untuk mengganti yang rusak dan JNE membayar dengan cara memotong honornya. Namanya debit note, bukti dokumennya semua ada. Itu dokumennya sudah kita bawa nih. Pernyataan JNE terbukti dengan keputusan Polda Metro Jaya menghentikan proses penyelidikan temuan beras bantuan Presiden yang terkubur di Depok, Jawa Barat. Menurut Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan, berdasarkan hasil penyelidikan tidak ditemukan unsur pidana. Polisi memastikan kondisi beras yang dikubur sudah rusak dan penggantian telah dilakukan. Dari Jakarta, Indra Bramantio, Rian Andrian Syah, RTV.